Salam sejahtera untuk kita sekalian, yang saya hormati Pak Samuji, selaku tuan rumah yang punya hajatan ruwat nanti malam. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa sebut satu ke satu, adik-adik semuanya, generasi muda, generasi bangsa yang saya cintai, saya bahkan. Dan Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan sore hari ini, tanggal 22 September 2020, tepat jam 16.20 menit, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keselamatan, umur yang panjang, semoga sisa umur kita bermanfaat dan berkah. Amin. Tidak lupa, salamat dan salam, semoga tetap terlimpahkan kepada Jurnia Nikitaan Amriyakum Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, yang tentunya kita tunggu-tunggu sahabatnya kelak di hari yaumul kiamah. Amin. Amin. Pak Samuji dan keluarga, juga masyarakat, dusun, upit, desa, bululor, yang saya hormati, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami atas nama pemerintah daerah dan juga tanpa pimpinan Polri, untuk giat, wayangan, mohon dengan hormat, mohon dengan sangat, karena situasi masih pandemi corona sesuai hasil rapat koordinasi sore tadi jam 12.30 sampai 13.30 di Kabupaten Ponorogo yang dihadiri oleh Pak Kapores, Pak Dandim, Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kajari dan semua undangan di alun-alun utara di Kabupaten bahwasannya untuk kegiatan masyarakat yang menghadirkan masa banyak untuk sementara ditangguhkan saya ulang lagi, untuk sementara ditangguhkan tadi saya langsung telepon Bapak Kapores karena pada saat ini, malam hari ini rencananya digelar wayang kulit dengan dalang Bapak Gulitno betul Pak Tengge? iya untuk itu, kami atas nama pimpinan mohon maaf yang sebesar-besarnya masalahnya terkait dengan gelaran Belkada terkait dengan maklumat Bapak Kapori nomor 3 bulan 9 tahun 2020 bahwasannya untuk kegiatan pengumpulan masa sementara untuk digensel terkait dengan hal itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terkait dengan izin sampai hari ini belum turun sehingga untuk kegiatan hajatan Pak Samuji sekeluarga mohon maaf untuk bisa tidak dilaksanakan dan untuk pelaksanaannya mungkin bisa ditunda lain waktu untuk itu, kami atas nama pemerintah desa jambon secara umum secara umum mewakili Pak Samuji juga tadi yang tidak bisa hadir ke sini saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk itu, untuk kegiatannya mohon dengan hormat untuk bisa ditanggungkan sampai kapan monggo nanti sampai corona ini berlalu saya kira itu dari kami sekali lagi mohon maaf mohon maaf dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini mungkin Bu Cari mau ada tambahan? ada tambahan? saya kira itu dari kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Samuji kami mewakili institusi mewakili pimpinan mohon maaf yang sebesarnya ada kata-kata yang kurang pas kurang benar mohon maaf saya akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb